Bagaimana prosesnya hingga akhirnya Presiden memutuskan nama itu yang dipakai? Ya, saya kira pro dan kontra itu kan sesuatu yang wajar saja atau yang setuju. Dan nama Nusantara itu kan kalau kita lihat dalam semantik historisnya itu kan banyak cerita-cerita asal-muasal cerita itu. Apakah di Buku Negara Tertagama atau sebelumnya di zaman Simosari, Kartan Negara, kemudian dikenalkan di dalam sejarah modern Indonesia oleh kiajar Dewan Toro. Dan kemudian telah menjadi lingua franka pada zamannya. Tapi saya kira yang paling penting kan Nusantara itu kemudian dikenal. Dikenal luas dan ikonik. Tetapi di dalam undang-undang ini, Nusantara itu dideskripsikan. Jadi dideskripsikan itu yang penting. Jadi Nusantara itu dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituen takuloh-puloh yang disatukan oleh lautan. Yang didalamnya berbersih pengakuan kemajubukan geografis yang disertai dari kemajubukan budaya. Dan sehingga Nusantara itu sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajubukan Indonesia. Sehingga dengan nama Nusantara kita berharap. Ibu kota negara kesatuan Indonesia itu merepresentasikan realitas tadi, kekayaan tadi. Realitas kekayaan kemajubukan Indonesia menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan pahaya yang berkadilan. Menuju masa depan Indonesia yang maju, tangguh, dan berklanjutan. Itu penting. Jadi gini, kita diskripsikan. Jadi kalau ada orang mengatakan, sekarang aja ada pafing Nusantara, di DPR ada ruang Nusantara 1, Nusantara 2, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kemudian ini mendevisitkan armi dari itu, dan ini adalah sinonim dari kata Indonesia. Saya kira yang penting para pebentuk undang-undang mempunyai kesadaran apa yang dimaksudkan dengan Nusantara. Itu didiskripsikan sedemikian. Oke, dan akhirnya sekarang sudah final dan sudah melalui proses yang panjang walaupun menuai pro-kontra kritik termasuk dari sejarawan, ahli bahasa. Dan ini sebenarnya sudah melalui proses konsultasi dengan sejarawan dan ahli bahasa juga atau bagaimana? Kami punya, kami sudah dengan para ahli bahasa, para ahli yang mengerti dengan kata-kata saskerba itu, dan kemudian jumlah kata-kata yang kami usulkan itu juga cukup banyak, sehira, sehira, hampir 80-an. Tetapi kemudian kan itu mengurucut dan akhirnya dipilih Nusantara itu. Jadi saya kira ini satu keputusan politik. Baik. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton!